Satu, dua, tiga Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini nanti kita bakal lihat Bagaimana cara juntikin obat Buat nomba HB Yaitu eporon Dan suntikannya udah ada disini Seperti ini Nah, seperti ini Ini adalah eporon berapa mili ya Sekitar 3 mili kalau gak salah Jadi nanti ini Ini bisa disuntikin ke tangan Sebelah kanan atau kiri Atau juga bisa disuntikin di perut Bagian perut bawah Seperti itu Nah, tapi syaratnya itu Tensi tekanan darah tinggi kita Yang mau disuntikin Maksimal 150 Kalau enggak 160 Kalau misalkan tinggi banget Gak bisa Karena ini efek sampingnya Bisa bikin nanti tensinya naik Terus juga ini sebenarnya Buat naikin hemoglobin Buat yang misalkan HB-nya 7-8 Harus suntikin seminggu dua kali Kalau misalkan yang 10 Paling dimaintain Seminggu sekali Seperti itu Yuk, kita lihat bagaimana cara nyuntiknya Jadi tadi aku tuh udah di tensi Sekitar 160-an Nanti aku liatin video tensinya A few moments later Jadi kita buka dulu Teman-teman Saya itu Harus di Dilap dulu Pake alkohol swab Nanti setelah tempat Sinyutikannya itu Harus tiga Harus tiga jari Di bawah Lenggan ini Ya, udah aku ini Kotor banget Nih, segini Segini Nanti harus di batik Deket Tai lalat itu Nah, kita cobain Ini buka dulu Nah, tapi Ini suka ada udara di dalam Kita harus buang Sampai muncerat airnya Nah, teman-teman semua Ini udah siap Ini di lap Udah sih Kalau ini tuh Sama perawat Cuman Kalau Sama perawat Disuruh Suntik sendiri Biar mandiri gitu Harus bisa sendiri Nah, ini itu Nanti disuntiknya Harus 45 derajat Katanya Gue gak ngerti Disini Tadi di bawah ini Di bawah Ada ketai lalat Satu Dua Tiga Udah beres Cuman gini doang Dan isinya cuman sedikit Jadi sebelumnya Nanti kita lihat dulu Expire-nya kapan Dan ini Eporon aku Expire-nya Sebentar lagi Bulan 6 Udah bersih Dan aku mau Minta di lap Lagi aja Soalnya Lumayan Rada Sakit Sedikit sih Ada yang lebih sakit Yaitu Hemapo Hemapo itu dia sakit Banget Pegel Maksudnya Jadi pas disuntikin Lumayan Agak Ngeri-ngeri Sedap-sedap Gitu Sedap-sedap Ngeri Nah ini udah Disuntikin Nanti hasilnya Kita lihat Cek lab Semoga HB-nya normal Tapi aku itu Jarang ke normal Jarang ke angka 11 Karena emang Anemia Selama gagal ginjal HB-nya selalu rendah Nah teman-teman semua Yang belum bisa nyuntikin Paling bisa disuntikin Sama pendampingnya Atau ke Perawat CAPD Nanti minta tolong Bantuin disuntikin Gitu Oke teman-teman semua Sampai disini Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Dengan Cerita-cerita yang lainnya Jangan lupa Di komen Like Subscribe Subscribe And share Youtube ini Dan support Youtuber lokal Jangan lupa ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati